Intro Isu prostitusi online yang kembali heboh pasca tertangkapnya dua selebriti berinisial NM dan PR oleh Bares Krimpolri sejatinya hanya sebuah akibat. Setidaknya dalam kacamata Muhammad M.K. akibat terjebak gaya hidup selebriti yang mahal. Begitulah gaya hidup bicara. Hidup kan dibutuh namanya status sosial. Dengan pamer harta, pamer kekayaan mungkin beberapa orang ini kemudian berharap bahwa status sosial dia bisa naik. Kalau artis itu dia kan saling berlomba ya, kepingin lebih hebat, kepingin lebih hebat. Ngeliat si ini pake Jaguar nih ya, pake Jaguar. Ngeliat si ini ya pake Ferrari ya, pake Ferrari. Kebanyakan saya lihat seperti itu. Selain tentu saja ada yang karena terdesak kebutuhan hidup, lahirnya prostitusi online di kalangan selebriti lebih banyak karena gaya hidup. Mereka tidak ingin kalah dengan artis lain yang selalu tampil mewah, lengkap dengan segala kemewahannya. Balik lagi mereka kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup yang mungkin kalau yang di kelas A, B sama saya itu kan SCD itu kan untuk kehidupannya mereka. Tapi kan kalau untuk di kelas A, B itu kan biasanya untuk lebih ke sosial ya, lebih lifestyle gitu kan. Kayak, aduh dia pake tas Hermen nih, aku juga pake A, gitu kan. Ah dia pake mobil mewah nih, aku juga pake A. Justru yang harus saya cerigai adalah artis-artis yang 6 bulan sekali masuk TV, tapi mobilnya udah mewah. Banyak, kalau yang di lingkungan ini sendiri banyak, kayak itu dia balik lagi kan gaya hidup, gitu kan lifestyle yang mereka pengen ngeliat orang bagus tasnya, bagus mobilnya, mereka iri, kayak gitu. Akhirnya mereka lewat jalan pintas biar cepat dapat uang mereka melakukan hal tersebut. Itu sebenarnya balik lagi ke individual masing-masing ya. Benarkah para artis dangdut dan model sering dituding sebagai pelaku prostitusi?